Saman yang ada di Gaya Luwes yang sudah terdaftar di Indonesia sebagai Tari Seni Budaya Tak Benda Pada tahun 2011 yang lalu, mungkin kita ini sudah masuk ke tahap pelaporan yang ketiga Yang pertama di tahun 2015, itu rapatnya di Jakarta Karena berkebetulan di dalam pelaksanaan ini bukan hanya Kabupaten Gaya Luwes yang menyampaikan laporan tentang saman UNESCO ini Karena dimana saja ada saman, pemerhati saman, karena sudah milik dunia, bukan hanya milik Kabupaten Gaya Luwes Dan yang kedua di tahun 2019, sekaligus waktu itu ada seminar saman dilaksanakan di Banda Aceh Terus dilanjut dengan persiapan pelaporan yang kedua Di tahun ini, berkebetulan bersamaan dengan HUD Kabupaten Gaya Luwes Kebetulan setelah kita melaksanakan rapat persiapan tentang pelaksanaan itu Juga kita merencanakan, merencanakan kita angkat itu bagaimana sistem pelaporan yang untuk tahun ketiga ini Di tahun 2023 Maka di setiap kegiatan di desa-desa ini sebenarnya sudah marah ini sebenarnya kegiatannya Mungkin sudah ada melaksanakan saman Saraingi, saman Rualu-Ruaingi yang cuma mungkin sedikit koordinasi kita Tapi ini dari hasil kegiatan kita tadi, kita ingin angkat ini Walaupun tidak terdaftar untuk kegiatan di Kabupaten, padahal itu kan dengan sendirinya itu sudah mengadakan pengembangan Karena ini kan sudah milik dunia, milik dunia bukan berkewajiban Bukan hanya berkewajiban pemerintah daerah Kabupaten saja yang melaporkan Akan tetapi ini kan ada stakeholder-nya Misalnya Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab seharusnya dalam pelaporan ini Melalui Kabupaten Gaya Luwes melalui Dinas Pariwisata yang menyampaikan laporan Tetapi sumber laporannya ini yang melaporkan ke Kabupaten Gaya Luwes itu kan Di mana ada kegiatan? Bukan hanya di pelaksanaan samannya sebenarnya Yang berkaitan dengan pelaksanaan seni dan budayanya Secara rinci Dinas Pariwisata Karena di setiap tahunnya, di kegiatan rutinnya itu terdaftar Apa yang menyangkut atau yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya itu khususnya saman Misalnya di tahun ini 2023 apakah ada kegiatan pembinaan tentang saman Pengembangan tentang saman Pelestarian atau pengembangan sanggar yang membina saman Misalnya di kampung-kampung apakah ada daftar Apakah ada sanggar yang terdaftar di Dinas Pariwisata Dan yang dibina khusus Bukan hanya tanggung jawab sebenarnya Bapak Uswati, Pemda Ini kan tanggung jawab kita semua Karena sudah miliknya Makanya ini sekarang sudah mungkin lebih marak pelaporannya Melalui sosial media Di provinsi-provinsi lain Ini kan saman serai ini Di Lok Semawi, di Aceh Timur Sudah marak ini Justru karena dari pengembangan itulah bahwa terbukti bahwa saman itu diminati Bahwa saman itu memang betul-betul bisa kita angkat menjadi milik dunia Bukan hanya milik gaya luas saja Kecuali itu tidak ada diminati yang lain Berarti itu kan khusus untuk milik kita Ini berarti sudah semua ini Malah bukan di kita saja Di Amerika sekarang sudah ada pelatihan saman Di New York Di China Dan video-video kita Kita sudah sebar itu melalui Peneliti kita dulu Dia yang menyampaikan di luar Memang Lalu secara umum Pemerintah daerah Kita tahu Karena Sebagai mana kita ketahui Masyarakat kita tinggal Menghimbau saja Dia sudah ada hidup Di budaya-budaya Terutama Pasca lebaran seperti inilah Dia Masyarakat kita di kampung-kampung Sebelum Lebaran Pertengahan lebaran Dia sudah Latihan saman di kampung-kampung masing-masing Dan begitu lebaran Misalnya hari ini Salat Eid Jadi meti malam sudah Main saman ya Sudah jadi dengan kampung-kampung Baik-baik jauh atau dekat Jadi Masyarakat pemerintah Tinggal meminit Sedikit saja Sudah jadi Jadi Yang selama ini Bukan karena pemerintah alai Akan tetapi Karena situasi Covid yang Tidak meredah selama dua tahun Alhamdulillah tahun ini Sudah mulai hidup Kalau saman kampung Mudah-mudahan Kalau kita Siap di kabupaten Mereka sudah lebih siap Karena saya lihat Di kampung-kampung Hampir mirip Semua saman tampe Contoh kemarin Saya lihat Ada di kampung Kuta Panjang Sendiri Empat tinggal saya Itu saman dari pengalangan Sudah mirip saman tampe Sudah bisa tutup mata Dia main saman Secara lancar Demikian juga Di kampung lempuh Kalau di sekitar Belakil ini Itu pun luar biasa Bagusnya Artinya Masyarakat Sudah menjiwai Benar-benar Bahwa Saman itu Bukan hanya Memiliki Orang lain Tetapi Benar-benar Memiliki Dari kampungnya